Pemirsa sebanyak 26 tim bola volley atau Volleyball Putra Putri Sekabupaten Kota Waringin Barat turut memeriahkan dan mengikuti Turnamen Volleyball Mahlida Sungai Tendangkap 2023 yang dimulai pada tanggal 15 September 2023 di mana Turnamen Bola Volleyball kali ini dilakukan oleh Ketua Koni Kota Waringin Barat, Haja Nur Hidayah. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau Koni Kota Waringin Barat membuka secara resmi Turnamen Volleyball Mahlida Sungai Tendangkap Pertama 2023 pada 15 September 2023. Turnamen yang diikuti oleh 26 tim putra-putri Sekota Waringin Barat ini masih dalam rangkaian kegiatan memperingati HUT RI ke-78 tahun 2023. Kegiatan berlangsung di lapangan Volleyball Desa Sungai Tendang, Kejamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pembukaan Turnamen Volleyball ini dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat dan instansi yang ada di Kota Waringin Barat diantaranya Haji Ruslan AS, Ketua Koni Kota Waringin Barat, Haja Nur Hidayah, Ketua Karang Taruna Kota Waringin Barat, Rizka Agustin, Manager Perumdam Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, Perwakilan TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar Pangkalan Bun, Perwakilan Camat Kumai, Pondok Pesantren Membaul Hasan Lidakwah Sungai Tendang, Habib Abdurrahman Abu Bakar Al-Qadri, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Kumai. Ketua Koni Kota Waringin Barat, Haja Nur Hidayah, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Panitia Mahalidakap pertama, karena kegiatan ini salah satu bentuk untuk menggaungkan olahraga di Kota Waringin Barat, terutama cabang olahraga volleyball. Perkembangan cabur volleyball di Kabupaten Kota Waringin Barat sangat luar biasa, menjadi primadona di semua kalangan, selain itu untuk mencari bibit atlet yang berpotensi, yang sifatnya bukan hanya dalam Kabupaten saja, namun juga bisa dikondisikan di dalam event-event bergengsi lainnya, baik di tingkat provinsi sampai ke nasional. Terima kasih, tentunya kegiatan hari ini saya selaku Ketua Koni Kabupaten Kota Waringin Barat, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Mahalidakap pertama Turnamen Poli ini. Ini tentunya menggaungkan semangat olahraga di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama dari cabang olahraga Poli. Karena tadi juga sesuai yang Ibu sampaikan, Poli ini adalah olahraga yang merakyat, yang juga mudah diterima oleh semua segmen, baik itu kalangan anak muda, tua muda, semuanya. Dan juga sebagai ajang selawaterahmi, untuk mencari bakat-bakat potensial atlet kita, yang tentunya ini bisa memberikan kontribusi sumber daya manusia yang handal untuk Kabupaten Kota Waringin Barat. Bagaimanapun, Poli juga adalah salah satu olahraga yang dikompetisikan, baik itu tingkat poprop maupun tingkat nasional. Ketua Panitia Turnamen Poli Mahalidah Sungai Tendangkap pertama 2023, Muhammad Hasan menjelaskan, selain memperingati HUD ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, juga merupakan ajang silaturahmi. Seluruh komponen yang ada di Kejamatan Kumai khususnya, dan Kota Waringin Barat pada umumnya. Baik, terima kasih. Pertandingan atau ikan ini, Mahalidah Kap 1 tahun 2023 di IDSA Sungai Tendang, itu dalam rangka memperingati harilan tahun di Republik Indonesia yang ke-78. ada pun maksud lain dari kegiatan ini adalah ajang silaturahmi seluruh komponen yang ada di Ketamatan Kumai, dan khususnya umumnya di Kota Waringin Barat. dan ada pun tim yang ikut di dalam turnamen ini, khusus Putra itu 16 tim asal dari seluruh wilayah di Kota Waringin Barat. Dan Putri ada 10 tim yang ikut, sama semua asal dari wilayah Kota Waringin Barat. Kegiatan Turnamen Voli Mahalidah Sungai Tendangka Pertama 2023 berlangsung selama 10 hari ke depan, dan pelaksanaannya dilakukan setiap hari. Untuk kategori Voli Putri, pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, sedangkan Voli Putra dilaksanakan pada malam hari, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Jambri SBTV